Pelaksanaan Indonesia Martial Art Game atau IMAG perdana yang salah satunya dilaksanakan di Kota Bogor 20-31 Oktober ini sangat berpotensi mendongkrak pendapatan daerah melalui pajak perhotelan dan UMKM di Kota Hujan. Hal tersebut dikatakan langsung Ketua Koni Kota Bogor yang selaligus juga sebagai Wakil Ketua Panidia Pelaksana PBIMAG ke-1 Beninuar Gubi. Ia menjelaskan ada ribuan peserta dari seluruh Indonesia yang ambil bagian di event ini. Secara otomatis ada output besar bagi pendapatan daerah, salah satunya melalui pajak penginapan. Perlu diketahui IMAG merupakan event pertama yang menjadi ajang bapak kalifikasi PON Aceh Sumut 2024 dan ke depannya akan menjadi agenda resmi dua tahunan selevel dengan PON. Ada pun jumlah atlet beradiri yang datang ke Kota Bogor sekitar 2.000 orang dari seluruh Indonesia. Sebenarnya hari ini Kota Bogor kita sudah bisa mengestimasikan dengan hotel yang terisi dengan jumlah orang yang datang ada sekitar 2.305. Ada kemungkinan okupansi hotel di Kota Bogor bisa menambah untuk pendapatannya bisa mencapai sekitar 12 miliar dalam waktu 8 hari ke depan. Dan ini merupakan menjadi pendapatan asli daerah di mana salah satu dari situ dikenalkan pajak untuk daerah. Makanya hari ini kegiatan keolahragaan kita juga bisa menopang ekonomi daerah dan juga menopang masyarakat sekitar. Terima kasih.